Sampai jumpa lagi dengan gue dan temen gue berdua ini di channel Tuga Jadi kita disini mau bahas apa sih? Kita mau bahas tentang ngobrol teknologi Jadi bahas yang kita bakal bahas itu tentang apa ini? Kita tuh pengen bahas tentang negara-negara besar dengan kemajuan teknologi tercepat di dunia Mantap gue suka nih Jadi kita mulai aja deh Yang pertama nih atau yang kelima ya Kita tonton dulu videonya dulu Oke boleh boleh Oh shit man Negara OPA Yang kelima itu Tapi lu setuju gak sih dengan Korea Selatan? Ya setuju aja sih Kenapa? Pertama dia budayanya tuh mereka emang udah lebih maju daripada kita Pastinya Teknologi pun canggih Pastinya Misalnya Operasi plastiknya tuh udah terkenal banget Jadi temen lu ada yang udah oplas? Tapi menurut gue teknologi di Korea Selatan itu kurang maju Ada yang lebih maju di Korea Selatan itu Apa tuh pak contohnya? Kita tonton lagi aja ya Kita tonton lagi Kita tonton lagi Ini tuh Samsung lebih di atas Jangan gitu dong pak Oh iya kita pengguna Xiaomi ya Iya Jangan gitu Lanjut lagi gak sih? Lanjut lagi Pesawat, pesawat apa tuh? Sukhoi kayaknya, Sukhoi. Pesawat kayaknya itu rata-rata dari Cina, Pak. Tapi, tapi Corsair juga ada sih. Oh, pasti. Yang, yang, istilahnya apa ini? Wah, Israel. Ini, ini menyebutnya gimana ya, Pak? Iya. Masalahnya, takut dibombardir sama alumni 3 digit. Tapi, gak apa-apa. Tadi, yang kelima tuh ada, Orsel. Nah, selanjutnya keempat adalah, Israel. Emang, apa, yang saya baca-baca sih, emang katanya, apa, orang Yahudi emang teknologinya canggih-canggih sih. Kenapa? Dia gak tau kayaknya, otaknya gimana. Oh, mungkin, mungkin orang Yahudi itu, lebih berpikir untuk teknologi, dibanding beribadah. Oh, iya. Bisa. Bisa juga. Ya, sepertinya. Ya, dia maju. Israel adalah satu satunya negara di kawasan Timur Ternak, yang memiliki teknologi seakan maju. Tapi ngomong ini tuh, Israel tuh, Israel tuh wilayahnya, aslinya tuh kecil apa gede sih, Pak? Kecil, kecil banget. Makanya dia mengambil sebagian wilayah Palestina. Shit, man. Makanya dia, sepertinya pengen saya lewati negara ini. Iya, tapi gak boleh. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Ya, jangan. Kan mengurangin donasi dong. Iya, ntar. Tugas kita gak kelar. Iya. Ngomong-ngomong, saya boleh bingung gue, Pak? Boleh, boleh. Tugas kita ini. Kita mabuk fanta sekarang. Mantap sekali. Bukan ditakuti oleh negara-negara Arab. Emang tadi dia ngomong negara-negara Arab. Iya. Oh, komputer rumah. Kenapa? Kan semua negara juga ada komputer-komputer di rumah. Pasti ada. Tapi kalau, biasanya orang yang punya komputer di rumah, dengan wifi yang cepat, itu dia nolet. Iya. Kayak teman kita nolet. Iya. Siapa ya? Ada lah ya. Ada lah, ada. Udah nolet, jelek ya. Aduh. Aduh. Bucin lagi, Pak. Iya, Pak. Wah. Ini pegel ya, Pak. Di sini. Mana sih? Pas. Oh, ini udah selanjutnya. 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 Saya padahal, nyangkanya itu, Amerika ada di urutan pertama loh, Pak. Bukan loh. Kenapa tiga ya? Ini kira-kira yang kedua, kesatu itu siapa? Ewa, nanti itu. Selanjutnya. Iya, maksudnya. Kita bahas Amerika dulu. Ini Amerika. Amerika memang selalu di depan. Dalam penyakit. Taruh mereka jauh di depan. Nantapanya... Eh, kenapa Papa di paus? Ini... Saya mau siapa sih? Dia ngomong, Amerika selalu di depan. Tapi dia nomor tiga. Jadi bukan di depan dong. Amerika selalu di tengah harusnya. Iya, harusnya di tengah. Iya, harusnya di tengah. Tapi kenapa di depan? Salah-salah ini aturan bisa dibanet sih. Dibanet? Dibanet? Dibanet. Oh iya. Dibanet sih. Hari itu... Bagus ya, Lah. Industri film ANU-nya juga mantep, Pak? Oh iya. Itu maju sekali itu. Iya. Latin-Latin. Glodeng- Glodeng. previewPA Keju Keju Enggak Ya Allah Tulang dulu lah kita lah Mantap Oh udah langsung Jerman Jerman ternyata Tapi gue bisa ngebat Kalo Jerman itu maju di teknologi mobil Kalo saya di Panzertank nya Jadi lebih ke Kendaraan Bukan juga Dia ke Militernya Jadi buat Teknologi bertempurnya itu Lumayan maju sih Tapi tetap aja Amerika sih Tapi kan Jerman dulu itu Pernah menduduk Nazi Oh iya withdraw Kti Gel Put app Tidak Berlalu Liat Bulg Maka kita jadi SOSIALIS ini IYO B****** kita Jangan, gak mau saya Saya gak mau Lanjut Aduh, kartu ya, kartu Ya, kartu Mereka melakukan segala jahat Mereka melakukan segala jahat Ya, betul Itu Tapi perusahaan Jerman itu terkenal Apa sih, Kak? Kayaknya sih perusahaan mobil Tesla ya, kayak gitu ya Mobil Carpa bensin, tapi Mobil listrik Terkenal banget Indonesia masuk, Indonesia Masuk gak sih negara sini kira-kira Aduh, Indonesia ya, itu negara mana Itu negara kita Tapi, menurut gue Kalau itu, di Indonesia itu teknologinya Udah maju Tapi orang-orangnya Oh, jadi teknologinya maju Tapi sumber daya mana itu Nah, iya kurang Emang kenapa? Kayaknya Kalau tenaganya sih gak kurang Cuman pemikir-pemikirannya itu kurang Yang di searching-searching di internet itu Ya, bukan kemajuan teknologi Lanjut, Pak, kita ke Jerman, Pak Bukan di Indonesia Kita ngomongin negara tercinta Lanjut, ah Wow Wow Asik, asik, asik Asik, asik Stadion mah semuanya banyak deh Oh, jadi termasuk ini Oh, jadi termasuk ini Stadion Bayer Munchen juga Oh, Allianz Arena Kalau untuk Bayer Munchen, Allianz Arena Tapi kalau misalkan Timnas Jermanya bermain itu Tadi apa namanya, Pak? Lupa Sebutannya beda kan Oh, iya Habis Uh, ini, Pak Oh, ini dia Ini dia, nomor satu Ini Negara Favorit saya sih Oh Saya pengen banget sih Suatu saat Ke sini Oh, iya Gue juga, gue suka dengan teknologinya Terus kulturnya gue juga suka di Bapak Oke Oh, jangan YouTube Oh, video apa aja Jepang memang gak rajanya dalam Tidak teknologi Tidak, Pak Jepang Kita Gak usah ngomongin Jepang deh Apa-apa emang Soal teknologi Kaya Motor Mobil Itu Ya Perusahaan Jepang Ya kan Mau gak mau ngakuin Padahal Perusahaan Eropa tuh Lebih bagus loh Oh, tapi kalau di Eropa itu Pajak Tapi kok kenapa lakunya kok Di Indonesia produk Jepang Oh, karena Jepang itu murah Jepang itu pernah mengeluarkan Mobil yang Kijang Kijang Oh, yang Saya inget banget dulu itu iklannya Kayak legenda banget Nah, iya itu Kijang kotak kayaknya Kijang kapsul Kijang persegi Kijang persegi Kotak sama persegi sama apa-apa Oke Udah habis kayaknya videonya Masih dong Masih Lanjut ya 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 Kayaknya 10 tahun Yang akan datang Kita bakal digantiin dengan robot Enggak lah pak Kan kita gak nyitain robot Oh iya Jangan sampe Gak usah nyitain robot Ngapain nyitain robot Robot-robot yang berguna untuk kita sendiri saja Nah itu robot apa tuh Hehehe Ini 17 post lah Jangan Iya Tapi kita udah 20 Hehehe Ya Buat subscriber kita Oh iya Nah Nah Kira-kira jika di buat reiki Bisanya memang Ya bisa lah pak Namanya robot Kayaknya Udah mau abis nih videonya pak Iya Ya udah lah Oh udah abis kayaknya Stop aja sih ya Jadi cukup lah ya Iya Kita ngomongin Jadi bentar dulu pak Saya mau nanya alasannya dulu nih Alasannya Kenapa saya diundang disini Dan Komentar untuk Video tentang Negara dengan teknologi maju nih pak Lima negara dengan teknologi maju Ya Kalau bukan karena tugas ya Kita tidak mungkin disini Oh iya juga ya Iya Ingat pak Adin Nilai kita Ditinggikan Mantap itu Wuh Parah sih Goodbye And See you